Intro Di Kabupaten Cianjur, status gizi tahun 2015 diketahui angka balita stunting atau pendek dan sangat pendek adalah 41,76%. Artinya, hampir setengah dari balita memiliki tinggi badan yang kurang dibandingkan dengan standar yang seharusnya sesuai umur. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain status gizi ibu hamil dan pada saat remaja, kurangnya supahan makanan bergizi pada saat balita, penyakit infeksi, pola asu, pengetahuan dan pendidikan orang tua serta rendahnya taram sosial ekonomi keluarga. Berdasarkan data hasil pemantauan di Kabupaten Cianjur, status gizi tahun 2015 diketahui angka balita stunting atau pendek dan sangat pendek adalah 41,76%. Artinya, hampir setengah dari balita memiliki tinggi badan yang kurang dibandingkan dengan standar yang seharusnya sesuai umur. Demikian disampaikan Wakil Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman pada saat membuka sosialisasi pencegahan stunting melalui tablet tambah darah bagi remaja putri dan kapanya temukan obati sampai sembuh atau TOS TBC Rabu 27 September 2018 di Ulaman 2 Cianjur. Alhamdulillah, jadi hari ini kita sedang buka mengenai penanganan stunting di Ulaman 2 Cianjur dan Alhamdulillah di Bekasi, Man 2 Cianjur ini yang berkait strategis. Dan tentunya kami atas Pakai Pemerintah bersama terima kasih kepada tim yang telah melaksanakan ini, melalui Kepala Dinas sampai dengan kader stunting dan kita mudah-mudahan dengan acara ini, stunting di Ulaman Cianjur bisa berkurang. Sehingga generasi yang akan datang insya Allah menjadi kita secerdas, berahlah mulia, dan menurut penduduk pemimpin Cianjur masa depan. Terima kasih.